Pemainan Lato-Lato saat ini menjadi sebuah permainan yang rame dimainkan, baik dari kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Namun siapa sangka dengan adanya permainan ini, salah satu bocah berusia 8 tahun terpaksa harus menjalani operasi mata setelah bermain Lato-Lato. Kejadian ini terjadi pada seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun di Kejamatan Sungai Raya, Kabupaten Kupuraya. Ayah korban Aje menceritakan saat kejadian tersebut terjadi kepada anaknya A.N. Waktu itu A.N. lagi main Lato-Lato di rumah temannya. Terus setelah pulang saya lihat matanya sudah merah. Terus saya tanya kenapa, awalnya tidak mau cerita, tapi saya bujuk akhirnya dia cerita. Jadi pada saat main Lato-Latonya pecah terus serpihannya tertancap di matanya, ungkapnya. Setelah mengetahui hal tersebut, ia dan beserta keluarganya segera membawa anaknya ke rumah sakit. Untuk kondisi A.N. saat ini, tampak sudah membaik dan mata yang dioperasi masih dapat melihat. Hanya sedikit kabur atau buram saja. Namun demikian, sempat beredar di media sosial. Kejadian tersebut bukan terjadi di lingkungan sekolah. Melainkan terjadi di rumahnya dan pada waktu libur sekolah. Terima kasih telah menonton!